Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sejak kemarin Presiden Jokowi Dodo resmi memiliki Menteri Termuda di Kabinet Indonesia Maju. Namanya Dito Ariotejo. Usianya baru 32 tahun pemirsa dan kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pelantikan Dito Ariotejo berlangsung hari Senin sore di Istana Negara Jakarta. Dito menjadi Menteri Termuda di Kabinet Jokowi. Dito dilantik untuk menggantikan posisi Menpora yang semula dijabat Zainuddin Amali. Amali sebelumnya mengundurkan diri dari Menpora karena ingin fokus sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Politisi dari Partai Golkar ini tercatat memiliki sejumlah pengalaman di bidang olahraga. Di antaranya pernah menjabat Chief de Mission Kontingen Indonesia ke Youth Olympic 2018 Argentina. Serta menduduki posisi Chairman Rans Tusantara FC. Pesadil lantik Dito Ariotejo mengatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah penyelenggara perhalatan olahraga internasional di tahun 2023. Dirinya juga mengaku akan menemui semua pihak untuk memastikan kelancaran event-event tersebut. Kedepan kan ada tujuh event internasional. Salah satunya Indonesia tuan rumah di bola basket dan World Peace Games. Pasti apa yang sudah dimulai ya tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga maksimalkan. Dengan melihat pengalaman kemarin U20 Israel ya pasti mulai per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada. Ya semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga mengimulkan titik temulah. Ya mungkin karena kita anak muda semua kita temui.